Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, berjumpa lagi di video selanjutnya Sebagai satu-satunya kadal terbesar yang berhabitat di Indonesia Komodo menjadi salah satu hewan langka yang sangat dikagumi di dunia Replika naga ini memiliki ciri khas pada teknik berburunya yang bersifat melumpuhkan Begitupun jaguar, kucing dengan gigitan terkuat di dunia tersebut Memiliki cara berburu yang khas Sebab ia mampu memangsa apapun termasuk banyak predator Yang berasal dari jenis reptil seperti anakonda dan buaya Lalu bagaimanakah jika jaguar bertemu dengan komodo? Mampukah sang jaguar memangsanya? Di kesempatan kali ini, mari kita bahas beberapa perbandingan kekuatan Antara hewan komodo melawan jaguar Meskipun di alam liar, kedua spesies ini sangat tidak mungkin untuk bertemu Kita masih dapat memperkirakan siapa yang terkuat di antara keduanya Untuk dapat membandingkannya Kita dapat melihat beberapa aspek-aspek yang dapat menentukan kemenangan Dari pertarungan dua jenis predator ini Namun sebelumnya, Anda bisa subscribe channel ini Untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menarik lainnya Ukuran Pertama, mari kita bandingkan ukuran tubuhnya Komodo merupakan spesies terbesar dari keluarga Faranidae Sekaligus kadar terbesar di dunia Dengan panjang rata-rata antara 2 hingga 3 meter Dengan beratnya yang dapat mencapai 160 kg Tubuhnya yang besar dan repotasinya yang mengerikan Membuat komodo menjadi salah satu hewan paling terkenal di dunia Komodo biasa berhabitat di padang rumput dan hutang belukar Di salah satu pulau komodo yang terletak di Nusa Tenggara Timur Indonesia Namun terkadang reptil ini juga berhabitat di wilayah pesisir pantai pada wilayah tersebut Sedangkan jaguar atau yang biasa disebut dengan pantera onka Merupakan spesies kucing terbesar nomor 3 di dunia setelah singa dan harimau Jaguar memiliki panjang tubuh antara 1,2 hingga 2 meter dengan beratnya yang dapat mencapai 96 kg Jaguar merupakan salah satu kucing yang berhabitat di hutan belukar dan wilayah perairan benua Amerika Dengan memiliki gigitan yang dapat mencapai tekanan 2000 PSI Gigitan dari kucing tersebut memiliki ukuran yang jauh lebih besar 2 kali lipat dari harimau Siberia Namun dalam hal ukuran nampaknya komodo jauh lebih unggul dari Raja Rimba hutan Amazon ini Komodo dan jaguar merupakan hewan soliter yang memiliki kemampuan bertarung dan berburu terbaik Namun untuk hal kecepatan, spesies dari pantera memang sudah tak bisa diragukan lagi Jaguar memiliki kecepatan berlari pada jarak 80 km per jam Sedangkan komodo hanya dapat berlari hingga kecepatan 20 km per jam saja Komodo dapat berenang dan mampu menyelam sedalam 4,5 meter dalam air Serta dapat pemanjat pohon menggunakan cakar mereka yang kuat Namun ternyata kelebihan tersebut belum cukup kuat untuk mengimbangi kemampuan sang jaguar Yang merupakan spesies kucing dengan kemampuan berburu terbaik di wilayah perairan Jaguar sangat terlatih dan terbiasa menangani predator wilayah perairan yang sebenarnya juga dapat memangsanya Oleh karena itu, dalam hal kecepatan nampaknya sang naga harus menyerahkan tahtanya pada semua jenis spesies pantera Senjata Jaguar dan komodo merupakan jenis hewan predator dengan gigitan paling berbahaya di dunia Oleh karena itu, kedua hewan tersebut sangat mengandalkan kekuatan rahang dan giginya Sebagai senjata utama mereka dalam berburu maupun bertarung Komodo berburu dengan cara mengendap-endap Setelah mangsa dalam jangkauannya, komodo akan menyergap dan menggigit bagian tubuh mangsa tersebut hingga terluka Setelah itu, komodo akan membiarkan mangsa tersebut meloloskan diri dan mati secara perlahan karena bakteri yang sangat mematikan dari air liurnya Dalam satu kali gigit, mangsa yang terkena gigitan dari komodo biasanya akan mati dalam waktu 7 hari akibat infeksi Namun, mangsa yang terkena banyak gigitan komodo akan mati hanya dalam jangka waktu 30 menit saja Komodo terbiasa menemukan mangsanya dengan menggunakan lidahnya yang dapat merasakan bau mangsa dan bangkai pada jarak hingga 9,5 km Setelah itu, komodo akan mencapik dan menelan secara utuh mangsa yang telah dilumpuhkannya Sedangkan jaguar memiliki gaya berburu atau bertarung dengan langsung menggigit tengkorak pada musuhnya Sama halnya dengan komodo, mangsa yang telah terkena gigitan sang jaguar kebanyakan tak bisa lolos dan dipastikan akan menjadi santapan makan siangnya Hal inilah yang membuat jaguar terbiasa memangsa segala jenis hewan apapun Bahkan seekor kura-kura dengan tempurungnya yang keras pun dapat dimangsa olehnya Oleh karena itu, untuk aspek senjata, keduanya sama kuat dengan kelebihan masing-masing yang dimilikinya Hasil Setelah melihat aspek-aspek yang mempengaruhi keunggulan dan kemenangan di antara keduanya Nampaknya komodo diunggulkan dengan bobo dan ukurannya yang jauh lebih besar dari jaguar Namun di sini komodo berurusan dengan spesies yang termasuk dalam keluarga pantera Dimana spesies tersebut sangat terbiasa dengan pertarungan singkat yang mematikan dan mangsa yang jauh lebih besar dari ukuran tubuhnya Bahayanya lagi, pantera tersebut ialah jaguar Yang merupakan salah satu spesies yang dapat meremukan apapun yang digigitnya Bertarung dengan komodo mungkin bukanlah hal yang asing lagi bagi jaguar Mengingat jaguar merupakan hewan yang sangat terlatih di habitatnya Dalam menangani semua reptil jenis apapun seperti buaya dan anakonda Meski mendapat predikat kucing nomor satu pembunuh reptil Namun jaguar berurusan dengan reptil yang memiliki bakteri mematikan pada gigitannya Luka sekecil apapun yang berasal dari gigitan komodo bisa berakibat fatal pada musuh yang digigitnya Satu gigitan komodo dapat membunuh singa, beruang, harimau maupun jaguar itu sendiri Meskipun hanya mengenai ekornya saja Bertarung dengan komodo tanpa terluka merupakan hal yang mustahil bagi semua jenis hewan apapun Mengingat komodo merupakan salah satu biawak raksasa yang memiliki gerakan paling agresif dalam pertarungan Kesimpulannya, meskipun jaguar dapat membunuh komodo dengan kekuatan gigitannya yang luar biasa Namun jaguar juga akan terbunuh jika terkena gigitan komodo Bakteri dari komodo akan menjadi maut bagi jaguar dalam beberapa hari ke depan Bahkan bisa lebih singkat dalam waktu beberapa menit saja Jika jaguar mendapatkan luka gigitan yang banyak dari komodo Nah itulah perbandingan antara komodo dan jaguar Menurut kalian manakah yang lebih unggul di antara keduanya? Tinggalkan jawaban di kolom komentar Sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh